Di lantas yang telah mencoba lintas Polda Aceh melancong sirkuit terbaru untuk ujian praktik surat izin mengemudi atau SIMC di lapangan PJR Polda Aceh pada Senin 7 Agustus 2023. Launching dilakukan langsung oleh Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi. Kegiatan launching tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, Unsur Imbi, Komunitas Ojek Online, dan sejumlah siswa SMA. Kemudian saya sampaikan juga bahwa launching ini dilaksanakan secara serentak di Indonesia, kemarin sudah ada perintah di Bapak Akur Lantas untuk memastikan kegiatan launching ini secara besar langsung berserentak. Menurut Dirlantas Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi, kegiatan launching sirkuit atau lintasan uji praktik SIM hari ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Usai melaunching, Dirlantas Polda Aceh langsung menguji sirkuit sendiri. Mengendari sepeda motor dan memakai helm, Iqbal langsung mulai mencajal sirkuit berbentuk S tersebut hingga selesai. Iqbal mengatakan lintasan atau sirkuit baru ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam ujian praktik untuk mendapatkan SIM C. Di mana lintas zigzag dan angka 8 sudah diganti menjadi lintasan huruf S. Iqbal mengatakan meski tampak lebih sederhana dari sirkuit yang lama, namun sirkuit baru untuk uji SIM kali ini tetap mengakomodir materi uji praktik SIM yang lama. Di mana dalam uji SIM dengan melewati sirkuit akan dinilai 4 item, yakni keseimbangan, u-turn atau putar balik, huruf S, dan penggunaan rem. Terima kasih telah menonton, u-turn atau putar balik, u-turn atau putar balik, u-turn atau putar balik, u-turn atau putar balik. Dari Bandar Aceh, Soberdani, Seraminus.com Terima kasih telah menonton, u-turn atau putar balik, u-turn atau putar balik, u-turn atau putar balik.